tentang budidaya lele nah kita akan bahas jenis pasar apa yang bisa kita masukin bisnis lele ini oke selamat sore kembali lagi di channel lagi di bisnis, berbagi bisnis yang ada di sekitar lingkungan kita tentunya info yang saya bagikan adalah yang saya jalani nah teman-teman sehari ini saya akan berbagi bisnis tentang budidaya lele kita akan bahas jenis pasar apa yang bisa kita masukin bisnis lele ini nah teman-teman mungkin teman-teman sudah punya pengepul ya pengepul misalnya untuk kecelele panen harus 7-8 ekor per kilo atau ke pemancingan sekilo isi dua nah dan berbagai macam jenis pasar lainnya misalnya restoran atau masuk ke pemancingan ke pembibitan dan lain-lain nah kita sore ini akan bahas itu ya oke langsung aja simak videonya check it out nah ini teman-teman kolam lele saya ya seluas 4 x 7 meter dan saya isi 4000 ekor ya dengan luas kepadatan 150 meter eh 150 ekor per meter nah teman-teman ini jenis pasar yang sudah ada di tabel kita pelajari ya untuk warung pecal itu ukuran 7-8 ekor per kilo ya atau berat rata-ratanya sekitar 125 sampai 143 lalu warung tegal lalu rumah makan dan restoran ya 6 per kilonya usaha olahan berbasis lele 1-3 ya lalu rumah tangga ini 7-8 standar ya lalu untuk pemancingan ya itu 2 sekilonya atau untuk pembenihan atau untuk babon ya istilahnya ya nah itu sekilo isi 2 atau 500 gram nah teman-teman mungkin PR kita sebenarnya disini ya kita harus mencari pengepul ya jadi oh kita misalnya sudah punya channel pengepul untuk pecel lele nah yaudah kita jual lele kita itu dengan berat 7-8 ekor per kilo oh kita sudah punya channel untuk pemancingan usaha pemancingan nah kita lele berat sudah mencapai 500 gram nah kita jual atau tergantung permintaan dari pemancing jadi seperti itu yang kita evaluasi ya harus kita lihat dulu pasarnya kebutuhan pasarnya berapa tentunya kita harus cari orang juga yang mau menampung lele kita semakin lele itu besar semakin mudah sebenarnya misalnya untuk mencapai 500 gram sudah kita berikan saja pakan apapun itu bebas mau daun daunan mau pelet mau ayam boiler sebenarnya lebih gampang untuk pemesaran nah teman teman disini kita bisa belajar bahwa berapa konsumsi masyarakat itu jadi kita harus tahu juga misalnya ke pasar pasar itu berapa nah rata-rata kalau orang di Indonesia 7-10 ekor per kilonya PR kita adalah untuk mencari pengepul sebenarnya dalam usia budidaya lele ini kalau kita sudah punya pengepul kita akan enak dan rata-rata misalnya yang sudah saya jalani kita jual 16.000 nah harga di pasar itu sekitar 20-20 ribu ya jadi kalau dihitung itu lebih enak mana sih menjadi peternak atau pembudidaya atau menjadi pedagang nah kalau dipikir-pikir kita menjadi pembudidaya pelet aja sekilo dihitung rata-rata 10-11 ribu kalau kita jual 16.000 kita masih untung 5.000 tapi belum operasional yang lain nah tentunya tergantung jiwa Anda dimana ya ekspert Anda dimana keahlian Anda dimana kalau keahliannya sebagai pembudidaya ya sudah jadilah pembudidaya kalau mau untung besar ya harus punya kolam yang besar kalau ahlinya dagang ya dagang jadi seperti itu teman-teman kita memang harus tahu pasar mana sih yang mau Anda pilih terus saya juga mau berbagi ya kolam saya ini ya itu teman-teman tadi bisa lihat di video saya sebelumnya eh sebelum ini bahwa kalau mau kuras kolam enak tinggal cabut aja ya nah itu kolam saya ya indah banget warnanya hijau bagus ya warnanya hijau banget nah ini kebetulan karena sudah besar ya kolam lele saya ini saya berikan ayam boiler ya jadi mulai ukuran sekitar 7-9 itu sudah saya latih untuk pemberian ayam boiler dan rencana sampai panen baru saya sortir ya tiap orang punya cara masing-masing untuk penyortiran ya mungkin ada yang katanya harus seminggu sekali disortir dua minggu sekali disortir satu bulan sekali disortir mungkin tiap orang punya caranya sendiri dan punya tingkat kreativitasnya sendiri sendiri secara standar ya mungkin kalau saya sih sekali ya semaskannya kita sortir lele juga stress ya lalu sebulan sekali sebenarnya kalau dari 57 menuju satu bulan itu sudah sekitar ukur 10 sampai kita ini nah itu kita sortir sebenarnya sudah kelihatan ya tapi kalau mau malas sortir ya enggak masalah sih artinya sampai panen aja enggak apa-apa lalu perlakuan apa yang saya berikan kepada lele ini ya saya berusaha untuk kuras kolam itu seminggu sekali atau melihat tingkat bau dari kolam ini ya dulu untuk awal-awal dari 57 sampai 1 bulan itu saya kuras 1 bulan eh 1 minggu sekali dan air yang di atas ya saya cium itu enggak bau busuk ya bahkan enggak ada baunya tapi setelah saya cabut dari pelalon itu untuk kuras kolam nya wah ternyata gila luar biasa balanya ya jadi bau busuk bahkan saya pakai pellet full ya itu baunya busuk tapi setelah pakai ayam boiler ya itu baunya enggak enggak busuk dibawah itu enggak busuk cuma air diatasnya busuk ya mungkin karena pergerakan lelehnya sudah besar ya jadi itu tadi semua rata bau ya lalu saya kasih probiotik ya setiap saya kuras 30-40% saya kuras ya lalu kasih probiotik nah di video saya ini ini saya lagi meninggikan kolam ya supaya sesuai dengan ketinggian ya untuk kemarin 57-1 bulan ya itu ketinggian cuma 70 cm dan ini mau saya tinggikan sampai 90 atau sampai 1 meter ya jadi ketika leleh sudah besar kita memang harus tinggikan kolam atau kita tinggikan airnya supaya kepadatannya bagus teman-teman itulah yang saya bisa bagi semoga video yang saya bagikan ini bermanfaat tentunya saya doakan teman-teman yang budidaya leleh sukses dan tentunya harus berproses ya salam sukses salam ide bisnis aku ide bisnis terima 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 kasih.